Baru-baru ini Warner Brothers Discovery merilis sebuah trailer Untuk film superhero yang bakalan kita saksikan salah satunya di tahun ini Dan tentu saja berasal dari DC Universe Dan trailer tersebut adalah Blue Beetle Tadinya saya menganggap film yang satu ini tidak akan begitu menarik Tapi setelah melihat trailernya, ternyata berhasil menggugah hati saya Untuk mencari tahu lebih jauh tentang siapa sebenarnya karakter yang satu ini Yang bakalan segera kita tonton di tahun ini So, Universe, let's talk about it Seperti yang kita tahu, DC Universe sekarang sudah bergerak menuju ke era yang lebih baru Di bawah arahan James Gunn yang kini memimpin divisi DC Studios Dan bakalan segera untuk memulai chapter 1-nya yang berjudul Gods and Monsters Posisi dari Blue Beetle sendiri untuk Gods and Monsters milik James Gunn Masih belum terkonfirmasi apakah menjadi bagian dari chapter 1 tersebut Atau akan menjadi bagian yang terpisah dan dimasukkan ke dalam Elseworld Karena pengerjaan proyek Blue Beetle ini dimulai sebelum James Gunn memimpin DC Studio Trailernya sudah dirilis dan gak perlu lama-lama, let's break it down Ini dia main karakter kita, namanya adalah Jaime Reyes Yang diperankan oleh Solomari Duena Sementara cewek yang satunya lagi yang menegur Reyes dari belakang adalah Milagros Reyes Saudarinya Jaime Reyes Oke sekarang kita berkenalan dulu dengan Jaime Reyes ini Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Infinite Crisis isu nomor 3 Yang dirilis pada bulan Februari tahun 2006 Dia mengawali karirnya di New Earth Dia dikenal sebagai Blue Beetle yang ketiga Dan merupakan member Teen Titans Pada dasarnya dia adalah seorang siswa sekolah yang normal-normal saja Dari El Paso, Texas Ayahnya adalah seorang montir di bengkel Sementara ibunya adalah seorang paramedis Adik perempuannya adalah seorang anak nakal Dia punya dua orang sahabat yang bernama Brenda dan Paco Dan segalanya akhirnya mulai berantakan setelah dimulainya Infinite Crisis Jadi beberapa saat sebelumnya, Ted Kord yang merupakan Blue Beetle generasi kedua Telah memiliki Scarab Blue Beetlenya Yang sering kita kenal dengan Scarab Hajida Ini adalah sebuah artefak yang telah memberikan Dan Garrett Blue Beetle pertama kekuatan sebagai Blue Beetle Scarab ini sudah dianggap hancur Di awal karir superhero-nya Ted Tapi kemudian ditemukan kembali utuh di sebuah piramida di Timur Tengah Ted kemudian kehilangan Scarab tersebut pada saat berkunjung ke The Rock of Eternity Dan tidak lama kemudian dia menemui ajalnya di tangan Maxwell Lord The Rock of Eternity kemudian dihancurkan Dalam pertempuran yang melibatkan Sezam dan Spectre Dan isinya kemudian meledak Lalu menyebabkan Scarab Hajida Entah bagaimana caranya tiba di El Paso Disinilah Jaime Reyes menemukan Scarab tersebut Dalam perjalanan pulang dari sekolah bersama Paco dan Brenda Di malam hari Scarab tersebut menjadi hidup Lalu kemudian mencangkokkan dirinya ke dalam dasar tulang belakangnya Jaime Reyes Dan menyebabkan Jaime itu akhirnya bermimpi yang aneh Kira-kira seperti itulah awal mula Jaime Reyes akhirnya berubah menjadi Blue Beetle Dalam versi komik New Earth Karakter ini akhirnya kembali di-retcon dan diperkenalkan pertama kali dalam komik Blue Beetle volume 8 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2011 Dimana dia diceritakan melihat Scarab mengambang di atas air Yang kemudian membuat Scarab tersebut menempel kepada tubuh Jaime Dan akhirnya memaksanya untuk menjadikan tubuh Jaime Reyes menjadi inangnya Lalu kita berkenalan dengan Palmer City Ini merupakan sebuah kota yang terletak di Texas Yang menjadi rumah untuk para inovator teknologi Termasuk Ted Kort yang mendirikan perusahaannya di kota ini Yaitu Kort Industries Dalam scene ini Jaime Reyes dan Milagros Menikmati malam hari dengan duduk di atas rumahnya Sambil merenungkan nasib mereka Dimana sepertinya disinilah akhirnya Jaime mulai kepikiran untuk mencoba peruntungannya Untuk bekerja di salah satu kantor teknologi Yang bernama Kort Industries Yang bisa dia lihat dari atap rumahnya ini Dan akhirnya beberapa hari setelahnya Jaime Reyes pun akhirnya melamar untuk bekerja di perusahaan tersebut Jadi Kort Industries ini sebenarnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh Ted Kort Blue Beetle generasi kedua Nama perusahaannya juga lumayan panjang Kort Omniversal Research and Development Industries Makanya mending disingkat aja Kort Industries Perusahaan ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Blue Beetle volume 6 isu nomor 1 Yang dirilis pada tahun 1986 Pendirinya siapa lagi kalau bukan Ted Kort Ted Kort ini adalah suksesornya Dan Garrett Dan pertama kali diperkenalkan dalam komik Secret Origins volume 2 isu nomor 2 Yang dirilis pada tahun 1986 Dia tumbuh dewasa menjadi manusia yang sangat cerdas Dan lihai dalam bidang saints, bisnis, dan semua hal yang pernah dia coba Dia bahkan menerima gelar di bidang fisika Sampai matematika teoritis Lalu kemudian akhirnya bergabung dengan bisnis ayahnya Yaitu di Kort Industries Jadi satu ketika, pamannya berusaha untuk mengambil alih dunia Yang membuat Ted Kort akhirnya mencari bantuan seorang guru arkeolog yang bernama Dan Garrett Yang ternyata merupakan Blue Beetle pertama Yang bisa memanggil kekuatan manusia super dari Scarab kuno yang ditemukan di Bialia Sayangnya pada saat itu, Dan Garrett akhirnya terluka parah Dan meminta Ted Kort untuk memeneruskan warisan Blue Beetle-nya Dan menyerahkan Scarab tersebut kepada Ted Kort Awalnya Ted Kort tidak mengerti bagaimana cara menggunakan Scarab tersebut Sampai akhirnya dia melatih dirinya sendiri Dan bahkan membuat kostum Blue Beetle-nya sendiri Untuk dijadikan sebagai identitas sebagai pahlawan super Akhirnya Haime beneran diterima kerja di Kort Industries Dan ini mungkin merupakan hari pertamanya bekerja di sana Dan dia didukung atau disupport penuh oleh keluarganya Lumayan agak norak dan kampungan ya Bayangin seluruh anggota keluarganya ada di sana untuk mensupport dia Ibarat supporter bola Ada neneknya yang bernama Nana Ada pamannya yang bernama Rudy Ada ayahnya Alberto Reyes Lalu ada ibunya Rosio Reyes Dan tentu saja ada Milagros Reyes Oh iya, ada sedikit trivia Kalau ternyata Haime Reyes ini sebenarnya bukan pertama kali diadaptasi menjadi live action Karena sebelumnya sudah pernah diadaptasi Dan inkarnasinya diperankan oleh Jaren Brandt Dan tampil dalam series Smallville Kita lanjut lagi di scene berikutnya Perkenalkan karakter yang berikutnya Dia adalah Jenny Kort Dan sepertinya dialah love interestnya Haime Reyes Karakter ini diperankan oleh Bruna Marquezine Jenny Kort ini adalah adiknya Ted Kort Dan sepertinya Haime Reyes mencoba peruntungannya untuk bekerja di Kort Industries Dengan memanfaatkan koneksi orang dalam Ya dari Jenny Kort ini sepertinya Ketika keluar dari lift kita bisa melihat Jenny Kort membawa sebuah kotak Dengan di bagian samping kita bisa melihat logo dari Kort Industries Sementara kotak tersebut diminta oleh Jenny Kort untuk tidak dibuka oleh Haime Kotak tersebut ternyata merupakan kotak burger Yaitu dari Big Belly Burger Ini merupakan sebuah franchise fast food yang ada dalam DC Comic Universe Yang pertama kali diperkenalkan dalam komik The Adventures of Superman Isu nomor 441 yang dirilis pada tahun 1988 Restoran ini terinspirasi dari restoran Bob's Big Boy Dan kalau dalam DC Comic, Big Belly Burger menjadi salah satu franchise makanan cepat saji yang terbesar di Amerika Dan apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya? Kita lanjut ke scene berikutnya Rupanya isi dari kotak burger tersebut adalah sebuah Scarab Yang merupakan sebuah peninggalan kuno atau relik bioteknologi ciptaan alien Dan berbentuk kumbang Dalam komik, Scarab ini bernama Hajida Yang juga dikenal sebagai Scarab Blue Beetle Pertama kali diperkenalkan dalam komik Secret Origins volume 2 isu nomor 2 Yang dirilis pada tahun 1986 Scarab ini sebenarnya diciptakan oleh ras alien yang bernama The Reach Yang merupakan penakluk yang berniat untuk mengambil alih setiap planet yang ditargetkan demi keuntungan mereka sendiri Dan ribuan tahun yang lalu, The Reach ini sempat berkonflik dengan Green Lantern Corps Setelah konflik tersebut, keduanya akhirnya membuat perjanjian Dimana The Reach ditetapkan tidak boleh lagi melakukan penaklukan Dan akibatnya The Reach akhirnya menemukan sebuah metode penaklukan Yang memungkinkan mereka bisa mengambil alih setiap planet yang mereka tuju tanpa disadari oleh siapapun Dan rencana itu adalah dengan menciptakan Scarab Jadi Scarab ini sebenarnya merupakan biological weapon Yang dirancang secara genetik oleh kaum The Reach Dan diprogram untuk patuh kepada mereka Dan menurut legenda, Scarab ini pernah menjadi milik salah satu Fir'aun Yang menggunakan kekuatannya untuk membantu memerintah kerajaannya Membela rakyatnya untuk melawan kejahatan Fir'aun tersebut bernama Kaifri Dan setelah meninggal, Scarab tersebut dimakamkan bersama dengan dirinya Jaime sendiri sepertinya memang orang yang tidak bisa dipercaya Karena Jenny Corp sebelumnya mengatakan bahwa jangan membuka kotak tersebut Tapi dia bersikeras membukanya karena rasa penasarannya Dan peringatan Jenny Corp ternyata memang ada akibatnya Scarab yang ditemukan oleh Jaime tersebut akhirnya menjadi agresif Kemudian menempel di wajahnya Dalam komik salah satu kemampuan dari Scarab Blue Beetle ini adalah Memiliki interface naptik simbiotik Dimana sistem saraf dari Scarab ini akan langsung terikat dengan inangnya Yang membuat Scarab dan inang tersebut dalam hal ini adalah Jaime Akan memiliki fikiran dan emosi yang sama Scarab tersebut akan berkomunikasi dengan Jaime Melalui suara yang ada dalam fikirannya Dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya Inilah yang sekilas diperlihatkan dalam adegan ini Selain itu, Scarab ini juga bisa membentuk dan memanipulasi energi yang disimpannya Untuk diproyeksikan menjadi ledakan energi Sama seperti yang menyerang pamannya Jaime Dan yang pada akhirnya juga merusak sistem jaringan listrik di sekitar rumah Jaime Reyes Proses penyatuan Jaime Reyes dengan Scarab Blue Beetle ini terlihat sangat menyakitkan dan mengerikan Dan sepertinya Scarab tersebut mencangkok bagian tulang belakangnya Jaime Reyes Dan dari sinilah akhirnya mereka berdua Dalam hal ini Jaime Reyes dan Scarab tersebut bisa saling berkomunikasi tanpa harus terdeteksi oleh orang lain Dan yang lebih mengejutkan lagi karena Scarab tersebut bisa memberinya armor Yang akan berguna untuk Jaime Reyes untuk melakukan aksi superhero-nya Di adegan ini kita bisa melihat pakaian yang dikenakan oleh Jaime Serta sepatu yang dikenakannya terbakar akibat dari bahan kimia panas yang keluar dari tubuhnya Yang seketika itu juga akan membentuk armor Blue Beetle-nya Sekedar fun fact, ini mirip seperti mekanisme pertahanan tubuh yang dilakukan oleh kumbang Khususnya untuk Species Bombardier Beetle atau kumbang pengebom Yang mana pada saat terancam, kumbang jenis ini bisa menyemprotkan bahan kimia yang sangat panas Hingga mencapai 100 derajat Celcius Dan kalau kalian mendengarkan secara seksama, kalian bisa mendengarkan suara efek terbakar Di sekujur tubuh Jaime Reyes Ini adalah salah satu scene yang sangat horror dari seluruh trailer film superhero yang pernah kita lihat Ditambah lagi, adegan ini juga membawa kita callback kepada sejumlah referensi film sebelumnya Seperti misalnya pada saat Scarab menempel di wajah Jaime Reyes Ini merupakan referensi adegan yang pernah kita lihat dalam film Alien Ketika Cinomorph menyerang wajah targetnya Sementara itu, ketika Jaime Reyes terbang dan menempel di langit-langit rumah Ini juga merupakan salah satu adegan yang ada dalam film The Thing Jaime Reyes akhirnya menyadari ada yang aneh dengan dirinya Karena sekarang dia memiliki suit, dia memiliki armor, tempur Dan yang lebih aneh lagi dia mendengarkan suara Artificial Intelligence Yang mengingatkan kita terhadap beberapa Artificial Intelligence yang disematkan dalam armornya Seperti misalnya di Armor Iron Spider Suit atau di Armor Iron Man Namun perbedaan mereka adalah disini melalui vision Armor Blue Beetle-nya Kita tidak melihat abjad latin yang biasa kita dapatkan Ada banyak banget huruf-huruf yang aneh dan tidak dikenali Dan ini merupakan hal yang wajar karena ini merupakan karya dari alien Dan visi penglihatan Blue Beetle disini sangat mirip seperti apa yang digambarkan dalam komiknya Sementara suara AI yang menyapa Jaime Reyes yang mengatakan bahwa inangnya sudah didapat Terdengar seperti suara wanita Dan mungkin saja AI ini akan diberi nama Hajida Seperti yang kita bahas tadi kalau Hajida ini adalah nama Scarab tersebut dalam komik Hai Mireya selalu diajak untuk terbang to infinity and beyond Ini mengingatkan kita terhadap adegan ikonik Superman Atau bahkan juga adegan ikonik penerbangan pertama yang dilakukan oleh Tony Stark Dengan armor Iron Man Mark II-nya Serta adegan percobaan penerbangan pertama yang dilakukan oleh Ironheart Dalam film Black Panther Wakanda Forever Ada satu pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kenapa scene ini harus dimunculkan Kenapa dia harus dibawa terbang menuju luar atmosfer Dan ketika Blue Beetle menatap matahari Apakah mungkin armor Blue Beetle ini ditenagai oleh cahaya matahari Sehingga pada saat mencapai ketinggian tertentu Dimana dia akhirnya terpapar sinar matahari Sistemnya akhirnya kembali diaktifkan Lagi-lagi mengingatkan kita terhadap scene Superman Dalam film Dawn of Justice Pada dasarnya salah satu kelebihan yang dimiliki oleh armor Blue Beetle ini adalah Mampu membuat inangnya itu bisa terbang Dan bahkan sayapnya selain bisa membuat penggunanya untuk terbang Juga bisa berfungsi ganda yaitu sebagai perisai Dan pada saat dalam mode penerbangan Armor ini bisa berfungsi layaknya seperti mesin jet Yang memungkinkan Jaime Reyes untuk terbang dalam kecepatan tinggi Jenicord akhirnya menjelaskan mengenai Scarab tersebut Yang merupakan senjata penghancur yang dirancang untuk melindungi inangnya Hanya saja terkadang Scarab ini akan mengikuti keinginan penggunanya Tapi kadang-kadang juga Scarab ini tidak mau mengikuti keinginan penggunanya Untuk sekedar diketahui Scarab ini sebenarnya akhirnya menjadi entitas yang mandiri Dan punya kemauan dan haknya sendiri Yang membuat penggunanya dalam hal ini Jaime Reyes kadang-kadang sering bertengkar dengan Scarab yang ada dalam tubuhnya tersebut Dan ini bisa berpotensi untuk memberikan konflik yang menarik dalam diri Jaime Reyes sendiri Dalam adegan ketika Blue Beetle membelah sebuah bus Di sini kita juga bisa melihat salah satu fungsi dari armor Blue Beetle Yaitu untuk menjalankan sistem pelacakan Dimana Artificial Intelligence yang tertanam dalamnya Bisa melacak apapun yang menghasilkan energi Seperti yang terlihat dalam scene ini Baik itu makhluk biologis atau mungkin teknologi Atau bahkan energi mistis Dia bisa memindai orang-orang yang ditemui oleh Jaime Reyes Dan memberikan informasi kepada Jaime Tentang kondisi fisik apapun yang dialami oleh orang yang dipindai Dan bahkan Artificial Intelligence ini juga bisa mengidentifikasi atau memindai metahuman Adegan ketika Blue Beetle membelah sebuah bus ini Mengingatkan kita terhadap salah satu adegan dalam film Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings Ketika menghadapi Razor Blade Dan tentu saja mengingatkan kita terhadap aksi Dr. Strange ketika membelah bus dalam film Dr. Strange and the Multiverse of Madness Dalam salah satu adegan berikutnya kita diperlihatkan beberapa perangkat yang mirip seperti baterai Seperti yang kita bisa temukan dalam film The Matrix Yang mana kemungkinan ini merupakan salah satu ruangan yang ada di Court Industries Di salah satu sisinya kita bisa melihat beberapa orang berada dalam sebuah ruangan di sebelahnya Yang mungkin menjadi operator untuk mengendalikan energi yang dihasilkan oleh perangkat ini Lalu berpindah ke adegan berikutnya Beberapa perangkat seperti drone mengintai dan bahkan mungkin menginvasi rumah Jaime Reyes Mungkin saja Jaime Reyes akhirnya diincar oleh para petugas Court Industries Untuk mengambil kembali skarep yang telah dititipkan oleh Jenny Court Dan kemudian kita diperkenalkan dengan sosok wanita Yang mana dia kemungkinan adalah Victoria Court Yang kemungkinan merupakan istri dari Ted Court Victoria Court sendiri membuat penampilan komik pertamanya dalam komik Blue Beetle Graduation Day volume 1 isu nomor 2 Dimana dalam komik tersebut dia diceritakan sebagai saudara perempuannya Ted Court Karakter ini diperankan oleh Susan Sarandon Dan ada kemungkinan dia adalah sosok antagonis dalam film ini Yang berusaha untuk kembali mengambil skarep yang telah dimiliki oleh Jaime Reyes Dan mungkin saja ada konflik internal yang terjadi dalam Court Industries Yang melibatkan Jenny Court dan Victoria Court Dan kemudian kita diperkenalkan sama satu karakter lainnya Yang penampilannya sangat mirip seperti fulturnya Michael Keaton Dan dia adalah Carapax The Indestructible Man Kemungkinan dia merupakan sosok pembunuh bayaran Yang memiliki kemampuan khusus dan dibayar oleh Court Industries untuk mengejar Jaime Reyes Dalam komiknya, Conrad Carapax merupakan seorang arkeolog yang memiliki tubuh robot Pertama kali ditampilkan dalam komik Blue Beetle volume 6 isu nomor 1 Yang dirilis pada tahun 1986 Maka super villain yang mungkin dihadapi oleh Blue Beetle dalam film ini adalah Carapax The Indestructible Man ini Karakter ini diperankan oleh Raul Trujillo Adegan berikutnya kita diperkenalkan dengan salah satu vehicle yang digunakan oleh keluarganya Jaime Reyes Yang mana ini merupakan pesawat yang dibuat oleh Ted Court Yang berbentuk seperti serangga dan tampilannya sangat mirip seperti dalam komiknya Nama kendaraan ini adalah Bug yang terbuat dari paduan Logan Titanium dan juga Baja Yang dilengkapi dengan panel kolektor surya yang menjadi catu daya utamanya Kemungkinan besar pesawat ini didapatkan oleh keluarganya Jaime Reyes ketika mereka ditangkap dan dibawa menuju ke Court Industries Dan ini mungkin saja merupakan upaya pelarian mereka dengan menggunakan Bug ini Dimana yang memegang kemudi adalah Uncle Rudy Berpindah ke adegan berikutnya dimana pesawat tersebut terbang menuju ke sebuah lokasi yang berada di sebuah wilayah pantai Yang mana kemungkinan ini merupakan outpost milik Court Industries Dan kemungkinan disinilah tadi tempat sejumlah perangkat baterai yang kita lihat di scene sebelumnya Lalu kemudian berpindah ke adegan berikutnya dimana rumah Jaime Reyes akhirnya hancur Sementara Milagros meratapi seseorang yang tergeletak di hadapannya Dan mungkin saja ini akan menjadi salah satu adegan memilukan Dimana ayah mereka mungkin saja menjadi korban dari invasi tentara bayaran Court Industries Untuk mengejar Jaime Reyes Dan bahkan di jalan raya kita juga bisa melihat sosok Blue Beetle yang tergeletak Dimana kemungkinan dia gagal untuk melindungi keluarganya Dari serangan atau invasi yang dilakukan oleh tentara bayaran Court Industries Dan akhirnya disinilah kita bisa melihat salah satu kemampuan dari Scarab Blue Beetle Dimana dia memiliki kemampuan untuk menciptakan konstruksi senjata apapun Yang dibayangkan atau diimajinasikan oleh Jaime Reyes sebagai pemiliknya Seperti misalnya pedang yang diciptakan dalam adegan ini Yang menandakan kalau sepertinya Jaime Reyes ini adalah seorang Dan akhirnya mungkin banyak diantara kalian yang menuduh-nuduh Kalau Blue Beetle ini adalah karakter copycat dari Iron Man atau Spider-Man Atau karakter apapun itu yang ada dalam otak kalian Tapi perlu kalian tahu bahwa Blue Beetle ini sebenarnya tidak semudah yang kalian kira Karakter yang satu ini sebenarnya adalah karakter yang juga sudah tua Dan kita bisa melihat petunjuk tentang eksistensi Blue Beetle generasi sebelum Jaime Reyes di scene berikutnya Adegan ini menandakan bahwa kemungkinan besar Court Industries sedang membuat prototipe armor Blue Beetle Untuk kepentingan perusahaan mereka sendiri Dimana kita bisa melihat kostum dari dua generasi Blue Beetle sebelumnya Yang pertama adalah kostum dari Blue Beetle versi Dan Garrett Inilah Blue Beetle versi pertama Yang memulai debutnya dalam komik Mystery Man Comics Vol. 1 Isu No. 1 Yang dirilis pada bulan Agustus tahun 1939 Dimana pada waktu itu karakter ini masih belum dimiliki oleh DC Comics Penciptanya adalah Charles Nicholas Yang dipublis melalui komik Fox Barulah setelah diakuisisi oleh DC Comics Akhirnya Dan Garrett di retcon dan memulai debutnya dalam komik Blue Beetle Vol. 3 Isu No. 1 Yang dirilis pada tahun 1964 Dia merupakan seorang arkeolog yang datang ke Mesir untuk sebuah misi penggalian Di makam Fir'aun Kaifri Dan disinilah dia menemukan Scarab Blue Beetle Kemudian kostum yang berikutnya adalah kostum milik Ted Court alias Theodore Court Yang mana karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Captain Atom Isu No. 83 Yang dirilis pada tahun 1966 Sebenarnya untuk versi Ted Court dia tidak mampu mengoptimalkan kemampuan Scarab Blue Beetle Sehingga dia memanfaatkan kejeniusannya untuk menciptakan segala macam sumber daya Yang bisa dia gunakan untuk menjadi Blue Beetle Termasuk The Bug, kendaraan ikoniknya Dalam adegan ini nama Batman juga akhirnya kembali disinggung Namun kita tidak tahu Batman yang mana yang disinggung oleh Uncle Rudy Mengingat kita punya banyak versi Batman sekarang ini Cara untuk menentukannya adalah Blue Beetle ini terjadinya kapan? Apakah setelah Flashpoint? Atau mungkin sebelum Flashpoint? Jadi besar kemungkinan Batman yang dia singgung Bukanlah Batman Benaflack yang ada di DC Extended Universe Yang akan di-reset So itu dia pembahasan kita mengenai trailer Blue Beetle Yang dirilis minggu lalu dan baru sempat kita bahas di video kita kali ini Kalau ada detail lain yang kurang dan mungkin tidak sempat kita bahas di video kali ini Kalian boleh menambahkannya di kolom komentar di bawah ya Universe Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di Membership Community Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanksnya Untuk setiap video yang sudah kita buat Itu selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton